Bagaimana cara Jitu dalam mengatasi kompetitor yang banyak pada sebuah bisnis warteg? Tentu jika kamu menerapkan strategi yang tepat, maka akan lebih mudah untuk bersaing dengan kompetitor dan jadi lebih unggul. Yuk jangan lewatkan pembahasan berikut ini untuk gali informasinya sebetulnya cara mengatasi banyaknya kompetitor di bisnis warteg. Pertama, kamu harus mengenali kompetitormu sendiri jika ingin bersaing atau mengalahkan mereka. Memang sebaiknya kompetitor itu tidak kamu jauhi, tetapi justru kamu dekati. Bagaimana caranya? Kamu bisa mulai dengan mengamati mereka dan segera lakukan analisis. Pelajari seperti apa cara kerja kompetitor dan bagaimana cara mereka mendapatkan pelanggan yang banyak. Jika kamu bisa mengenali kompetitormu dengan baik dan menganalisis seperti apa cara kerjanya, maka akan jauh lebih mudah bagi bisnismu untuk bersaing. Namun, kamu tidak harus mencontoh persis apa yang dilakukan kompetitor. Kamu tetap bisa menggunakan cara sendiri yang justru jauh lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh kompetitor. Dengan begitu, ini bisa membuat kamu jadi lebih unggul daripada bisnis warteg kompetitormu. Bisnis warteg ini bisa berkembang pesat jika kamu paham target pelanggan yang perlu kamu bidik. Selain menjangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah, sebenarnya warteg ini punya jangkauan pasar yang jauh lebih spesifik. Apakah kamu ingin menjangkau target konsumen ibu rumah tangga? Atau mungkin pekerja kantoran dan para pelajar, kamu harus mengenali target pelangganmu sendiri. Karena ini akan mempermudah kamu untuk melakukan promosi dan bisa menyediakan produk atau pilihan menu yang paling sesuai selera mereka. Lebih dari itu, kamu juga bisa menentukan harga jual yang sesuai. Jadi memang benar-benar menjangkau target konsumen dengan tepat sasaran. Pending sekali bagi bisnismu untuk bisa menonjolkan kelebihan yang kamu miliki. Hadar bisa lebih unggul dari kompetitor. Kamu harus paham apa yang bisa kamu tawarkan lebih daripada kompetitormu. Kamu juga harus bisa mengidentifikasi kelebihan apa saja yang sebenarnya sudah bisnis wartegmu miliki. Jika sudah paham apa kelebihannya, maka jangan ragu untuk menonjolkannya. Contoh mudahnya, bisnismu punya keunggulan menjual banyak sekali parian lauk-lauk. Tuliskan saja ispanuk warteg supaya bisa jadi daya tarik. Kamu bisa menulis ada 50 pilihan lauk. Ini jelas akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Karena kamu juga bisa menonjolkan kelebihan lain seperti pelayanan yang ramah dan tempat makan yang bersih. Salah satu cara bisnis warteg tetap maju di tengah banyaknya kompetitor adalah dengan menjaga kualitas. Jika bisnismu sudah terkenal akan kualitasnya, maka kamu perlu jaga kualitas tersebut. Misalnya bisnismu terkenal dengan menu makanan yang enak, karena kamu memakai bahan baku terbaik. Jangan menurunkan kualitas tersebut. Sebaiknya kamu pertahankan atau justru tingkatkan supaya kamu tetap bisa unggul dari kompetitor. Sebenarnya mudah saja untuk mencapai kualitas bisnis yang jauh lebih baik. Tetapi akan sulit untuk mempertahankannya. Apalagi ada banyak kendala dan modal yang biasanya jadi salah satu kendala yang para pebisnis alami. Fokuslah untuk menjaga kualitas sehingga ada semakin banyak pelanggan yang datang. Penting sekali untuk mempertahankan pelanggan lama, jika kamu ingin bisnis tetap bertahan di tengah banyaknya kompetitor. Kalau bisnis warteg yang kamu jalankan sudah berhasil mendapatkan pelanggan, berusaha sebaik mungkin mempertahankannya. Jaga terus kualitas dan tingkatkan pelayanan kepada pelanggan supaya mereka betah dan selalu datang kembali. Warteg ini adalah jenis bisnis yang menjual produk makanan sehari-hari. Artinya kamu bisa menjaga pelanggan karena sudah pasti produk yang kamu jual akan selalu mereka butuhkan. Jadi tinggal bagaimana caranya agar kualitas produkmu selalu bagus dan membuat pelanggan lama tetap setia. Jangan lupa juga selain menjaga pelanggan lama, kamu juga harus mengimbangi dengan usaha untuk merangkul pelanggan baru. Keberadaan kompetitor memang suatu hal yang menjadi tantangan bagi pebisnis terutama pebisnis warteg. Namun bukan berarti hal ini kemudian menjadi halangan untuk berkembang. Walaupun kompetitor banyak, kamu tetap punya peluang untuk membuat bisnis tersebut melaju pesat sesuai harapan. Kuncinya adalah fokus dan konsisten. Kamu juga harus bisa melihat potensi yang ada pada bisnismu sendiri. Jangan lebih dulu minder dengan adanya banyak kompetitor. Justru belajarlah lebih banyak dari para kompetitor dan jadikan pelajaran tersebut sebagai modal untuk berkembang lebih baik sekaligus lebih cepat.